Buat BTR Brand Halo Bossku, welcome back to Big Boss TV Oke, di video kali ini Aku ingin merosting tentang Pro Player Mobile Legends Kalian pasti udah pada tau Yaitu BTR Brand Dia di BTR Sebagai hyper carry Biasanya dia Dia ikut turnamen-turnamen Di rolnya dia itu hyper carry Kemarin Baru saja melakukan skadel Yang termasuk terlalu goblok Kolol Terus lalai Saat left kok malah mentot Itu loh sama ceweknya itu Dan terekam jelas Ini ya buktinya ya Kita lihat bareng-bareng Terima kasih telah menonton! selamat menikmati kalian kalau belum puas ya nonton di Youtubenya terlalu goblok sama lalai ya saat live kalau belum juga cek dulu kalian pasti juga udah pada tahu di mobile Legends itu playernya mayoritas bocil anak ketil sampai tua juga ada ini contoh pro player yang goblok mendidik followers atau fansnya itu nge-tot malah nge-tot online kayak gini malah nge-tot online padahal ya konten-kontenku itu tentang OpenBO ternyata kok ini malah di malah ada loh pro player public figure bisa mencontohkan yang kayak gini dan BTR Brands itu terkena sanksi ya saya bacakan ya terkait dengan adanya peristiwa yang baru saja terjadi kami pihak manajemen Bigetron Esports memohon maaf atas kegaduan yang terjadi dan dengan ini kami menyatakan bahwa Jabran atau Brands Bagus Wiloko telah mendapatkan peringatan keras dari kami dari dan sebagian sanksinya pihak terkait telah dijabut baiknya selama sebulan penuh dan tidak akan ikut serta kita dalam segala aktivitas kompetitif di skena skena Mobile Legends termasuk di turnamen resmi internasional muntun yang akan datang yaitu MLBB atau South Asia Cap atau MSC itu singkatannya hingga turnamen tersebut selesai terima kasih Bigetron manajemen ini dari manajemen Bigetron Alpa ya buat pelajaran lah kayak gini semoga pro player manapun dari pos atau RRI juga BTR Iron semoga tidak ada teledor kayak gini lagi kayak BTR Brands terlalu boblok menurutnya terlalu polong wah soalnya tuh kayak gini tuh yang rugi juga anak-anak Indonesia karena kan banyak sekali player Mobile Legends dari anak kecil soalnya terus tewa cowok sama aja semua juga main Mobile Legends kalau malah sekadar kayak gini terus diberantikannya sebutnya cuma sebulan kalau perlu ya dicabut kalian dari jabatannya biar kapos kalian nggak ada nganul nggak ada sama kali toleransi ya kesimpulannya deh kesimpulan dari buku Satria gitu ya jangan lupa kalian follow Instagramku Satriain dan jangan lupa kalian subscribe channel ini biar aku semangat lagi buat video lalu tolong menurutku buat BTR dan see you next video di sini kan pasti minta maaf terus klarifikasi terlalu